Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya disini Mifu Minti Majapit Studio Dan pada episode kita, kali ini kita akan main Music Dash Dan ini salah satu game yang lumayan populer ya Yaitu game rhythm yang ada hack and slash nya Dan juga anime, kesukaan saya Dan ini stylenya gue suka juga Dan gue udah main beberapa kali ya Jadi gak usah tanya kenapa gue punya lagu banyak ya Oke, ini adalah tampilan menunya Dan ini karakter saya Oke, bagus Tapi disini kalian gak bisa edit karakter ya Cuma ada karakter dan skinnya ya Jadi kita langsung aja enter Ini kalau kalian denger pasti keras ya suaranya Tapi disini saya itu kecil banget Gak tau ini recorder Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke kita sudah ada di gamenya jadi kalau kalian pencetnya ini ya ada nge-lag coy sambil record nge-lag cuma kiri-kiri kan dan kalau ada yang besar dan di bawah itu ada nyawa ya jadi kalau kalian mati itu berarti gagal ya kayak di osu ya tapi ini kayak taiko ya menurutku ini kayak taiko soalnya cuma dua tapi ada panjang nah oke asli ngelag coy ambil record ada bos selamat menikmati odpowied hai 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 Oke ya disini gue gak tahu kalau kalian bisa denger suara gue pas komentar tadi ya Ternyata pasti suaranya keras banget pas gue edit Jadi lalu ini game rhythm lagi ngetrend ya Ada di PC Switch Android sama iOS Jadi banyak banget asli banyak banget Jadi kalau kalian mau beli di Google Play Store atau di Steam itu harganya sekitar 890an lah ya Itu harga biasa tapi karena cari ini Steam Summer Sale gak tahu juga ya Tapi disini saya belinya di Android Oke Gak tahu ya soalnya ini suaranya keras banget asli pas gue edit itu Apalagi Minecraft itu Kemarin gue edit Minecraft itu suaranya Sampai Gak tahu itu Suaranya sampai kemana-mana gitu Dan untuk game ini gue kasih nilai itu 4.5 oke Untuk game ini gue kasih nilai 4.5 soalnya kenapa Ini game artworknya bagus Lalu bisa Ada di banyak platform ya terutama Switch Kenapa gue kagak record di Switch aja ya Lalu ini ada juga banyak pilihan lagunya Dan juga kalau kalian main di PC ini banyak kayak OSU Kalian bisa beli-beli DLC ya Don't load gak usah beli ya Nah kekurangannya apa Gak bisa multi platform ya Gak bisa multiplayer satu Terus ya lagunya kalau unlock Semua ke lock semuanya Lock semuanya Dan kalau di HP itu gak bisa download DLC ya Setahu gue Ini gak bisa download DLC Jadi Ya cuma bisa main lagu disini doang Tapi kalian gak bakal bosen ya Misalnya disini itu ada 50 lagu 50 lebih loh Unlocked at level 50 Sedangkan kalian setiap level itu ada naik ya Ada dapet lagu ya 50 level lebih lah Ya oke Jadi Ya mungkin cukup sekian untuk episode kita kali ini Jangan lupa like Subscribe kalau kalian suka Dan Bunyiin loncengnya And goodbye